Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua ada ke kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya kita kemarin kan sempat bahas bahwa ini gimana dengan pemain yang untuk timnas untuk di AFF nanti sementara liganya tidak bergulir, apakah perlu dikumpulkan? Dan ternyata memang ada informasi yang terbaru bahwa PSSI akan melaksanakan TSI di Bali ya. Pemain-pemain timnas yang akan berlaga di AFF nanti. Bola Ibu, bagaimana nih berita selengkapnya? Ya memang gini kan sempat ya waktu itu kita juga menyampaikan kekhawatiran bahwa STI yang saat ini sedang konsentrasi di Eropa TC untuk U20 itu sementara ada ajang atau event yang akan segera datang di bulan Desember. Dan terlihat bahwa sesuai jadwal bahwa pertandingan pertama Indonesia akan dilaksanakan tanggal 23 Desember. Dan ini kan hitungannya sudah dekat ya. Nah sementara waktu itu belum terlihat ada gerakan untuk mengumpulkan katakanlah untuk melakukan semacam TC. TC untuk menghadapi AFF. Sementara kita tahu bahwa gelaran di Liga Indonesia itu kan sempat berhenti. Yang kekhawatiran kita adalah bagaimana dengan kesiapan pemain-pemain. Sedangkan Liga Indonesia berhenti. Kemudian Liga-Liga pemain-pemain abroad kita juga sepertinya juga akan segera terhenti menjelang Piala Dunia. Artinya ini kan harus segera dicari solusinya. Nah kalau kemudian ada berita bahwa dari federasi PSSI sudah menyiapkan TC di Bali itu adalah sebuah langkah yang bagus ya. Mengingat memang kebutuhan untuk mengumpulkan pemain-pemain yang akan diturunkan di AFF. Ini akan menjadi sesuatu yang krusial gitu loh bro. Ya kita kan sempat bahas juga ini kalau misalnya dikumpulkan siapanya akan menjadi pelatihnya bro. Nah betul. Nah memang kan sudah terjadi komunikasi ya. Antara federasi sepak bola dengan pelatih yang seharusnya menangani. Dan untuk tim NAS kan memang ini di bawah komando dari STI. Nah menghadapi persoalan yang demikian sepertinya STI mempunyai solusi untuk mulai men-split ya. Men-split squad pelatih yang ada di Eropa untuk kembali ke Indonesia dan mempersiapkan mengenai TC yang di Bali nanti. Jadi ini juga tentu masih dalam koordinasi dari STI sendiri ya. Bahwa program-program pelatihan mungkin saat ini STI juga sudah menyiapkan program-program pelatihan yang akan dibawa oleh pelatih-pelatih yang mungkin nanti akan di-split ya. Supaya program yang berjalan itu adalah program memang masih dalam koridornya STI. Masih dalam apa namanya doktrin sepak bola yang akan dibawa oleh STI. Begitu bro. Ya saya dengar juga katanya STI akan terus memantau visi di Bali ini walaupun melalui saluran internet ya. Entah apalah pokoknya dipantau terus. Itu apakah mungkin bro dengan hanya memantau jarak jauh seperti itu? Ya saya pikir gini kan tentu STI juga punya kepercayaan ya kepercayaan diri untuk juga memberikan kepercayaan kepada anak buahnya. Kepada tim kepelatihan yang akan ke Bali. Dan tentu yang dibawa oleh tim kepelatihan yang nanti akan ke Bali tentu adalah program-program yang sudah disusun oleh STI. Jadi yang di Bali nanti tidak lagi bingung untuk memulai programnya dari mana. Karena programnya semua sudah tersusun dengan baik oleh STI. Jadi tinggal ini aplikasi dari program yang sudah disusun. Nah tinggal bagaimana hasilnya. Hasilnya inilah yang akan dilaporkan kepada STI. Bukan pada proses pengumpulan, kemudian proses latihan. Tapi mereka STI hanya melihat pada hasil dari program yang sudah disusun. Jadi itu juga tidak terlalu detil ya STI melihat bagaimana perkembangannya. Karena tentu akan sulit kalau melihat perkembangannya secara detil. Tapi kalau melihat pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim kepelatihan di Bali, itu masih sangat memungkinkan gitu. Ya oke. Nah kira-kira siapa nih bro yang akan disepit? Apakah pelatih Indonesia-nya atau yang pelatih asing-nya? Kemungkinan dua ya. Antara pelatih. Di sini kan STI. Bentuk akan men-split ya. Sementara siapa yang akan di Eropa dan siapa yang di Bali. Bentuk STI juga punya gambaran bahwa pokoknya selama komunikasi masih bisa lancar antara pemain dengan pelatih, itu yang akan dipakai. Jadi paling tidak pelatih yang akan ke Bali, nanti juga pelatih yang punya komunikasi yang baik dengan pemain Indonesia. Sementara kan ada Cob Yung Tuk yang asisten pelatih STI yang baru. Itu bisa saja asisten pelatih yang baru ini juga kemudian diperkenalkan dulu nih dengan atmosfer sepak bola Indonesia di Indonesia. Bisa jadi dia yang dikirim. Kemudian juga ada satu Lee Jung Hoon, itu kan pelatih keeper yang berasal dulu jadi pernah menjadi keepernya Persipura dan beberapa tahun di Indonesia dan sudah lancar bahasa Indonesia. Itu juga bisa dikirim ke Indonesia. Atau Nova Arianto. Pokoknya biar bagaimana komunikasi antar pemain. Ini kan masih ada kendala bahasa ya. Itu masih tetap bisa berjalan. Sementara STI, karena dia masih mungkin ya masih didampingi oleh JJ, ini transliternya, kemungkinan dia juga masih mempertahankan JJ dan beberapa orang pelatih lain untuk juga mulai masih berkonsentrasi di Eropa. Bro, kita belok sedikit sebentar ya. Kan itu di Eropa itu dari Turki kan rencananya tanggal 5 sudah pindah ke Spanyol. Tetapi karena alasan visa akhirnya ditunda sampai tanggal 15 November baru berangkat ke Spanyol sehingga Indonesia akan kehilangan laga uji coba melawan Jepang sebetulnya. Bro, sebenarnya ini apa yang terjadi di PSSI kok? Bro, kemarin juga kan ketika akan ke Turki juga terkendali dengan visa dan sekarang visa lagi. Apakah memang ini ada orang yang ngurusnya nggak benar ini di PSSI sehingga visanya telat melulu gitu bro? Ada komentar? Jadi kebijakan mengenai visa itu kan memang kebijakan dari masing-masing negara ya untuk mengeluarkan visa. Bisa jadi ini adalah kebijakan yang sifatnya temporer dan sifatnya dadakan dari negara yang akan dimasuki. Itu kemungkinan pertama ya. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi bahwa Spanyol mungkin punya kebijakan yang sifatnya dadakan, visa tidak bisa dilakukan dari jauh-jauh hari, tapi mendekati waktu baru akan ada katakanlah persetujuan atau seperti apa. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua memang proses di federasi sendiri yang sepertinya kurang lancar dalam mengkomunikasikan dengan katakanlah dari pejabat-pejabat di Spanyol mengenai keimigrasian di Spanyol seperti apa. Nah, kalau itu yang terjadi kan sangat disayangkan bahwa program yang sudah jauh-jauh hari sudah dicanangkan ini terkendala lagi oleh visa. Masalahnya visa kemarin dengan Turki pun juga kan bermasalah sampai kalau nggak salah 3-4 hari itu tertunda. Nah, jangan sampai apa program yang sudah dibuat untuk dilakukan pada saat TCD Spanyol itu menjadi batal hanya gara-gara persoalan visa. Nah, kalau persoalan visa ini kemudian terus-terus berulang, ini kan sepertinya ada mengundang ini ya, tanda tanya juga, ini sebetulnya di mana gitu loh, yang menjadi kendalanya. Dan mudah-mudahan kalau misalkan ini terjadi bukan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak federasi, tapi karena sifatnya adalah keputusan yang sifatnya mendadak dari negara yang akan menerima pemain, itu juga masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau ini yang dilakukan oleh federasi, ya ini bahaya ini. Kalau pengurusnya seperti itu. Berarti KLB-nya lebih cocok ya. Oke, belok. Jangan belok-belok lagi. Balik lagi ke AF ya. Dan kita melihat bahwa beberapa pemain yang dinaturalisasi sudah tidak sabar untuk bermain di timnas, nanti melawan-lawan Indonesia di AFF ya. Betul. Kabar mengenai naturalisasi. Iya. Kan menurut kabar ya, kalau Jody Amat dan Sandy Wells itu hanya tinggal diambil sumpah ya. Dan ditandatangani keputusan perpindahan keluarga negaraannya. Nah, saya juga menjadi bingung. Kalau hanya tinggal proses seperti itu, kenapa kok itu tidak dilakukan dari-dari sekarang gitu loh. Biar, sebetulnya kan pemain-pemain yang naturalisasi ini juga udah ngebet banget untuk bisa bergabung di timnas Indonesia. Karena mereka juga ingin segera bisa beradaptasi dengan gaya permainan Indonesia. Mereka juga ingin mengenal teammates-nya gitu loh. Pemain apa, rekan-rekan satu timnya. Biar ini menciptakan sebuah komunikasi dan interaksi yang lebih lancar pada saat, katakanlah, latihan. Kemudian dibarengnya juga dengan pertandingan. Ini kan sebuah langkah yang paling strategis. Saya pikir kalau ini bisa dilakukan sejauh-jauh hari. Bahkan Senpatirama sendiri itu mengambil keputusan untuk langsung menghubungi ketua PSSI. Ini kan sebuah gambaran bahwa pemain naturalisasi ini sebetulnya sudah tidak sabar untuk bisa bergabung. Dan kalau memang ada indikasi seperti itu dan kita memang membutuhkan pemain-pemain naturalisasi ini, ya lebih cepat lah prosesnya gitu loh. Jangan lagi ditunda-tunda gitu loh. Kalau hanya menurut berita hanya tinggal diambil sumpah, hanya tinggal ditandatangani, keputusannya, SK-nya, kan ini bukan sebuah hal yang berat ya. Karena semua proses sudah dilalui sebelumnya gitu. Iya, 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 betul. Nah, jadi saya ingat juga ke pemain naturalisasi yang U20 ya itu juga bisa lama-lama lagi. Tapi oke lah, kita jangan belok ke sana dulu. Kita ngomongin dulu yang di AFF U20, eh di AFF 2022 nanti. Ya, oke Sobat Bola itulah obrolan kita mengenai timnas Indonesia yang akan berlagak di AFF yang katanya akan dikumpulkan di Bali. Tapi kita belum ada kabar lebih lanjut kapan akan mulai berkumpul. Menurut Sobat sendiri kira-kira ini seperti apa nih TC-nya? Akankah Indonesia memiliki tim yang kuat dan bisa menjadi juara di AFF nanti? Mengingat masa untuk berlatih cuma sedikit? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.